Sebelumnya, kebakaran hebat melalap ratusan kios dan melapak milik pedagang. Api yang berasal dari lantai bawah sebuah kios membesar hingga merembet ke kios lain sampai ke lantai dua. Diduga api berasal dari kor seleting listrik di salah satu kios pedagang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Perhatikan api dari awal itu dari mana, apakah dari beberapa sebab-sebab lain ataukah untuk menentukan bahwa ini sengaja atau tidak. Para pedagang di pasar tradisional Jalan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, mengais sisa-sisa barang dagangan mereka. Ratusan lapak milik mereka telah terbakar rata dengan tanah. Si jago merah melulantahkan ratusan lapak dan toko milik pedagang. Meski begitu, sejumlah dagangan berhasil dievakuasi ke tempat lebih aman. Banyaknya barang seperti plastik dan pakaian membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah lapak. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakan kobaran api. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudera, AI News melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di desa Gebang Malang, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojo Kerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan, sementara warga sekitar tak bisa berbuat banyak karena api sudah membesar. Kebakaran terjadi pada didihari saat sepasangan suami istri pemilik rumah pergi berjualan ke pasar. Di duga, api muncul dari salah satu kamar akibat kosleting listrik. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dari BPWD Kabupaten Mojo Kerto datangkan ke lokasi. Api berhasil dipanamkan dua jam kemudian. Akibat peristiwa ini, anak pemilik rumah yang tengah tertidur mengalami luka bakar hingga 80 persen. Kejadiannya kemungkinan besar harus listrik, konslet, masalah LPG atau kompor itu dilihat dulu. Langsung utuh, nggak ada masalah kompor atau LPG, cuma konsleting listrik di ruang kamar kedua, korban ada satu, anak pertama luka bakar 80 persen. Tidak hanya rumah, seluruh seluruh surat penting dan satu sepeda motor terutur terbakar. Akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojo Kerto, Sulahuddin, INews melaporkan. Halo Mirsa, halo Galuh. Hai, hai Kevin. Akhirnya kita berduet bersama ya. Akhirnya ketemu sama Galuh di layar ini. Gimana kabar Kevin? Aku puji Tuhan selalu baik, kamu gimana? Alhamdulillah puji Tuhan baik juga. Dan sekarang lagi semangat banget ya, on fire. On fire sekali seperti timnas kita yang akan melawan Australia pada malam hari ini. Kira-kira apakah Indonesia berhasil dalam laga kali ini? Pasti dong, kita doakan yang terbaik, pasti berhasil. Kita tebak score, kalau kamu berapa kira-kira? 21 untuk Indonesia. Oke, kalau aku 2-0 lah. 2-0 untuk Indonesia. Tiada baik untuk Australia. Harus selalu optimis ya, untuk timnas Indonesia. Betul dong, optimis. Dan selanjutnya sekali, alhamdulillah pemirsa yang menyaksikan Sinda Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Galuh Pandu. Dan saya, Kevin Pakan. Dan pemirsa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinda Today hari ini, Deteksi kami telah menyiapkan tiga berita pilihan di antaranya. Pergenara dalam kondisi mabuk, seorang oknum polisi di Sika NTT menabrak warga hingga tewas. Obligor BLBI Marimutu Sini Fasan ditangkap polisi di perbatasan NTT Kong, Kalimantan Barat. Timnas Indonesia optimis kalahkan Australia di laga kualifikasi Pial Dunia 2026 Zona Asia hari ini di Stadion GBK. Pemirsa kita wali Sinda Today hari ini terkait kecelakaan pesawat. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Udara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 kru tergelincir sejauh 1.200 meter. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 1.200 meter. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take-off menuju Jayapura. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kendala teknis. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Hingga kini polisi terus menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa. Laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di Landas Pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada hari ini, Senin 9 September 2024. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Jayapura, Papua, Fredy Nugoba, Ainyus, melaporkan. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rumewa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, saat akan lepas landas ke Bandara Sentani, Jayapura. Biar pemeriksa, kita simak kronologinya berikut ini. Pesawat Trigana Air berjenis ATR 45200 dengan nomor registrasi PK-SYP. Awalnya mendarat di Bandara Stefanus Rumewa Serui dari Biat pukul 10.19 waktu Indonesia Timur dan Padkir Ten pukul 10.21 WIT. Kemudian pukul 10.35 WIT, pesawat yang mengangkut sebanyak 42 penumpang dan 6 awak kabin tersebut bergerak di darat atau dalam posisi taksi untuk selanjutnya lepas landas menuju Bandara Udara Sentani, Jayapura, pukul 10.40 WIT. Hanya berjarak satu menit kemudian, pesawat tergelincir ke arah kiri keluar jalur landasan kurang lebih 1200 meter. Pihak berwenang saat ini masih menyelidiki penyebab pastinya tergelincir pesawat Trigana Air dengan nomor registrasi PK-SYP tersebut. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemeriksa petugas gabungan membongkar puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Puit, penjaringan Jakarta Utara. Pembongkaran diwarna isak tangis dan penolakan warga lantaran sudah puluhan tahun menempati bangunan yang dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal mereka. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan PPSU melakukan pembongkaran paksa puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Puit, penjaringan Jakarta Utara. Petugas pun mengerahkan alat berat untuk mengusur sebanyak 32 bangunan liar hingga rata dengan tanah. Sempat diwarnai aksi penolakan dan isak tangis warga, lantaran sudah puluhan tahun mereka menempati bangunan yang dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal mereka. Warga berharap pemerintah setempat tak hanya mengusur tapi juga memperhatikan nasib mereka dan menyediakan tempat relokasi. Pembongkaran dilakukan terkait adanya laporan warga yang terganggu. Dengan keberadaan bangunan liar yang menutup saluran air. Nantinya setelah pembongkaran, kawasan ini akan dikembalikan fungsinya. Dari Jakarta, Sofyan Virdos, Ainews melaporkan. Sementara ratusan rumah di jalan Damai Lubang Buaya, Cipayong, Jakarta Timur direndam banjir setinggi 1 meter. Banjir terjadi akibat hujan ras dan ditutupnya muara saluran air oleh salah satu warga. Banjir setinggi hingga 1 meter. Berendam ratusan rumah warga di jalan Damai, Lubang Buaya, Cipayong, Jakarta Timur. Pusai hujan ras yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Selain hujan ras, banjir diperparah ditutupnya muara saluran air oleh pemilik lahan yang merasa keberatan lahan yang dibilikinya jadikan saluran penampungan air. Hal ini pun membuat warga kecewa hingga menggeruduk kantor kelurahan agar menyelesaikan permasalahan ini. Akibat banjir, sebagian warga pun terpaksa mengungsikan keluarga mereka ke rumah kerabatnya. Pak, ini banjir ini emang sering banjir atau penyebabnya apa sih, Pak? Memang ini sering banjir, tapi hanya sepintas saja setelah hujan turun, mungkin 5 menit sudah normal kembali. Tapi banjirnya sampai saat ini belum pernah seperti ini. Ini penyebabnya apa? Sekarang ini tanah yang berhubungan langsung dengan kali itu diuruk, yang kali besar. Diuruk saluran airnya gitu? Saluran airnya, jadi saluran air, jalan umum semuanya diuruk. Yang diuruk siapa, Pak? Ini atas nama pribadi yang mengatakan punya tanah. Pemilik lahan hingga saat ini belum mau berkomentar terkait alasan dirinya menutup saluran air. Warga berharap pemerintah setempat segera menyelesaikan masalah terkait saluran air agar peristiwa banjir tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Ryo Manik, AI News, pelaporkan. Hindari razia balap liar, peluhan pelaku dan penonton balap liar di Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, nekat menyembunyikan motornya di semak belukar. Petugas kepolisian langsung membawa pelaku beserta motornya ke Mapolresta, Sidoarjo. Upaya tegas mencegah dan menekan aksi balap liar terus dilakukan aparat Satlantas Polresta, Sidoarjo. Dalam razia balap liar yang digelar di X-Tol, Jabon, Sidoarjo, polisi mengamankan ratusan motor bilik pelaku dan penonton balap liar. Dalam razia tersebut, ratusan pelaku dan penonton balap liar menyembunyikan motornya di balik semak belukar yang ada di sekitaran lokasi. Setelah diminta keluar pelaku dan penonton balap liar ini, kemudian dikumpulkan di lokasi balap liar yang kemudian dibawa ke Mapolresta, Sidoarjo, untuk diperiksa dan diamankan kedaraannya. Ini Satuan Lalu Lintas Polresta, Sidoarjo, melaksanakan kegiatan operasi razia balap liar. Ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat masuk ke Polresta, Sidoarjo, kemudian kami tinggal lanjuti. Pada saat di lokasi kejadian, lokasi kegiatan razia, banyak yang ketakutan. Akhirnya banyak yang menyimpan kendaraannya di rawa-rawa, kemudian di semak belukar dan lain-lain. Alhasil kami mendapatkan kendaraan razia sebanyak 100 kendaraan. Kemudian kami amankan ke Polresta, Sidoarjo, kemudian tahap berikutnya kami lakukan penilangan. Sebagai tindak lanjut dari razia balap liar, polisi akan mengembalikan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar, jika kendaraan tersebut dilengkapi dengan dokumen dan perlengkapan kendaraan sesuai aturan yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayyus melaporkan. Seorang lansia di Ponorogo tewas usai menjadi korban tabrak lari saat hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sempat kabur, pelaku tabrak lari pun ditangkap aparat kepolisian. Viral kamera CCTV dari salah satu rumah warga merekam insiden tabrak lari di jalan raya jurusan Pulung Ponorogo yang mendewaskan seorang lansia berusia 70 tahun. Korban Laminem, warga Pulung, tengah berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Ia berjalan di tepi jalan sekitar 30 meter dari rumahnya. Dari arah belakang sebuah minibus melaju kencang dan menabrak korban. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Sementara pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi, warga berusaha mengejar namun gagal. Kurang dari 12 jam pelaku berhasil teridentifikasi dan ditangkap aparat kepolisian. Sopir minibus bernama Marcel ditangkap di kediamannya di desa Belembem kecamatan Jambon Ponorogo. Sementara minibus yang dikemudikannya disembunyikan untuk menghilangkan jejak. Pelaku mengaku mengantuk saat mengemudi dan tidak sadar telah menabrak warga hingga tewas. Pengakuan dari sementara dari juga pelaku yang mengantuk dan dia sadar kalau menabrak tembok tapi tidak mengetahui kalau menabrak orang. Sehingga dia melanjutkan perjalanan ke tempat saudaranya dan kembali ke rumah. Saat ini pelaku diamankan ya Pak? Masih diamankan di Menteri Keterangan di unit jatuh salat berpengurung. Guna kepentingan penyidikan pelaku beserta barang bukti minibus telah diamankan polisi di Mapolres Ponorogo. Viral pemirsa rekaman pengawas seorang oknum polisi dari Polres Sika menabrak warga hingga tewas akibat berkendara dalam kondisi mabuk. Keluarga korban meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik tewasnya Marcelinus Plea Lajar. Warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, usai ditabrak seorang oknum polisi yang diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Maumere. Kejadian berawal ketika korban hendak menyeberang jalan untuk mengambil sepeda motornya di bengkel. Tanpa diduga, sepeda motor yang dikendarai, Aibtu Hendrikus Endi, anggota Polres Sika, melaju kencang dan menabrak korban hingga terlempar. Pasca insiden tragis ini, Kapolres Sika, Nusa Tenggara Timur, AKBP, Hardy Dinata pun mendatangi kediaman korban. Pihaknya meminta maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan salah satu oknum anggotanya. Istri korban pun meminta Kapolres Sika agar memecat oknum yang telah berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Dan segera memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku dan seadil-adilnya. Kenapa saya tuntut dia bahwa harus dipecat? Karena saya punya suami ini, punya anak, punya istri, sementara kuliah, sementara mau kuliah, itu butuh hidupnya ke depan. Tetapi karena adanya kejahatannya dia, saya punya suami, tidak bisa menakahi saya. Jadi, timbang baliknya itu, dia juga harus merasakan seperti yang kami rasakan. Pelaku penabrakan Aibtu Hendrikus Endi diduga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk miras tradisional jenis moke. Hingga kini, ia masih dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan maut tersebut. Pemirsa mengaku oknum anggota BIN, seorang pria, ancam pengendara lain menggunakan senjata api di jalan Raya Kalibata, Karamatjati, Jakarta Timur. Aksi pengencaman direkam korban hingga viral. Seorang pengemudi yang mengaku anggota BIN terlibat cekcok dengan pengendara lain di jalan Raya Kalibata, Karamatjati, Jakarta Timur. Pelaku yang emosi bahkan mengancam perekam video dengan senjata api. Cekcok berawal dari saling senggol di jalan hingga berujung pada pengencaman menggunakan senjata api. Pria yang menadongkan senjata api pun diminta berhenti oleh perekam video, namun pelaku tetap melaju dan melarikan diri. Akibat kejadian ini, mobil korban tergores. Sementara kasus pengencaman menggunakan senjata api ini masih diselidiki petugas Polsek, Karamatjati. Dari Jakarta, Ryo Manik, AINews melaporkan. Sementara itu di Surabaya, pemirsa sekelompok pemuda dalam kondisi mabuk, mengamuk, dan menganiaya warga lain di kecamatan Sukolilo, Semindinihari. Warga yang menjadi korban penganiayaan langsung dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video memperlihatkan sekelompok pemuda diduga dalam kondisi mabuk, mengamuk, dan menyerang warga secara brutal. Pemuda yang tinggal di sebuah rumah kos di kawasan RW 03, Semolawaru Selatan, kecamatan Sukolilo, Surabaya ini, menyerang warga yang melintas, maupun sekedar duduk-duduk di jalanan sekitar rumah kos mereka. Atas laporan warga, aparat gabungan TNI Polri langsung menangkap dan mengamankan pelaku dari dalam rumah kosnya. Motif kericuhan sementara diduga akibat saling ejek antar warga dan para pelaku penghuni kos, usai menggelar pesta minuman keras. Peristiwa tersebut memang ada beberapa warga yang menjadi korban pemukulan, sudah kita bawa ke rumah sakit, kita lakukan pengobatan. Terus sekarang, ada juga di situ pengusahaan ya, pengusahaan warung yang ada di depan kos-kosan. Dan kami sudah koordinasi dengan musbika yang ada, dengan Pak Danramil, dengan Pak Samad. Nanti mungkin tindak lanjut, nanti setelah kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab daripada keribut itu. Akibat kejadian ini, sejumlah warga yang menjadi korban dilarikan ke rumah sakit Haji Surabaya untuk menjalani perawatan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Sukolilo dan Polrestabes Surabaya. Pemirsa Subdit Resmob Direkturat Resersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap dua dari empat pelaku yang nekat membegal dan juga membawa kabur sepeda motor milik seorang purawirawan TNI. Di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Para komplotan begal mengikuti dan menyerempet dengan mengancam korban menggunakan celurit hingga terjatuh lalu membawa kabur sepeda motor korban. Rekaman Citi TV merekam detik-detik terjadinya pembegalan terhadap seorang purawirawan TNI di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Komplotan begal menggunakan dua sepeda motor menyerempet korban hingga terjatuh. Salah seorang pelaku yang mendodongkan celurit kepada korban langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Dua hari setelahnya, komplotan begal ini kembali beraksi di kawasan Ciburasa, Bekasi, Jawa Barat. Tim Opsional Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap dua orang pelaku berinisial WW dan SRA di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kapit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Ade Arisham, Indra Di mengatakan penyidik masih memburu dua pelaku lainnya yang berperan sebagai joki dan pejual motor milik korban. Saat korban sampai di TKP, korban dipepek oleh para pelaku dengan dua kendaraan bermotor, berbonjengan, dipepek hingga korban jatuh. Petugas juga mencinta beberapa barang bukti, diantaranya sepeda motor milik pelaku, pakaian milik pelaku, satu buah senjata tajam celurit, dan beberapa barang bukti lainnya. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam kurungan sembilan tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, INews melaporkan. Pemirsa bermodus tanya alamat seorang pelajar SMP menjadi korban perampokan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beratribut ojek online sempat menodongkan senjata lalu merampas sepeda motor korban. Kamera CCTV merekam aksi perampokan di Kavling Bulak, Perwira, Bekasi, Utara, Jawa Barat. Dua pelaku yang salah satunya beratribut ojek online berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang pelajar. Saat kondisi sepi, seorang pelaku menodongkan senjata tajam kemudian merampas sepeda motor korban. Korban yang sempat ketakutan dan trauma baru berani bicara ke warga setelah kedua pelaku kabur. Pusat kejadian polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Serta mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Atas kejadian ini warga diimbau untuk selalu waspada dengan modus kejahatan serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus menaporkan. Terpergok mencuri sepeda motor seorang pemuda. Babak belur dihajar warga di Serang, Banten. Sementara satu rekaan pelaku kabur dengan sepeda motor curian. Seorang pencuri sepeda motor babak belur usai tertangkap warga saat beraksi di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Kibin, Serang, Banten. Sempat berusaha kabur namun seorang pelaku terjatuh dari kendaraannya hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Sementara rekan pelaku kabur dengan sepeda motor curian. Terlalu sebentar itu, ajak anak pulang. Begitu balik juga, lihat mau dibawa kabur langsung saya teriak. Terus dikejar warga? Iya, langsung. Terus ketangkapnya di mana maling itu? Ketangkapnya di gang sebelah. Pelaku dibawa ke kantor polisi terdekat dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan Polsek Cikande. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, AINIS melaporkan. Pemirsa seorang petugas penyambungan kabel PLN tewas tersengat listrik di Pekon, Kalub, Labuhan Mandi, pesisir Barat Lampung. Evakuasi korban berjalan dramatis lantaran petugas harus memadamkan api terlebih dahulu pada tubuh korban dengan air. Nasib tragis menimpa susia di seorang petugas penyambung kabel PLN yang tewas tersengat listrik di Pal 9, KM 10, Pekon, jalan lintas Liwa-Kerui, Pekon, Labuhan Mandi, pesisir Barat Lampung saat memperbaiki jaringan listrik bertegangan tinggi. Evakuasi korban berjalan dramatis karena petugas harus menunggu api pada tubuh korban padam lantaran posisi korban yang menggantung di tiang listrik. Rekan korban mencoba memadamkan api dengan menyeramkan air, namun tetap proses evakuasi memakan waktu hingga 2 jam karena api sulit dipadamkan. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama rekannya tengah melakukan perbaikan kabel listrik bertegangan tinggi tanpa sengaja korban diduga menyentuh kabel yang beraliran listrik hingga mengakibatkan korban tewas di atas tiang listrik. Menurut saksi mata mengatakan dirinya mendengar 2 kali ledakan yang berasal dari tiang listrik yang dinaiki oleh korban. Ledakan pertama korban masih sempat bergerak namun pada ledakan kedua tubuh korban terbakar dan sudah kaku tidak bergerak lagi. Setelah berhasil evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Muhammad Thohir Kui untuk keperluan visu. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan guna mengungkap pasti penyebab tewasnya korban. Dari pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, Ayus Maborto. Akibat jalan licin karena tumpahan solar, seorang ibu pengendara motor di bandar Lampung tergelincir hingga masuk ke bawah kolong mobil. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa akibat jalan licin karena tumpahan solar, seorang ibu pengendara motor di bandar Lampung tergelincir hingga masuk ke bawah kolong mobil yang sedang melintas. Beruntung korban selamat namun harus dibawa ke rumah sakit karena luka-luka. Inilah kepanikan warga saat seorang ibu pengendara motor terjatuh dan masuk ke bawah kolong mobil yang sedang melintas. Kejarah dan imbab ke Sumaratu, Bandar Lampung, Lampung. Warga beramai-ramai merevakuasi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Perisiwa terjadi akibat jalan licin karena tumpahan solar yang diduga berasal dari kendaraan pengangkut PBN ilegal yang kerap kali melintas di lokasi kejadian. Terus itu kendaraan rame pas kebenaran hujan. Nah berhubung rame tergelincirlah motor itu karena banyak solar. Terus licin jalan itu, akhirnya mobil yang ngerai pun gak bisa ngerai. Ternyata, itulah pernah saya engkau atau gimana itu posisinya. Solar itu dari mana, mas? Solar itu dari mana saya kurang paham. Pada intinya kan kalau musim hujan disini licin karena keceratan solar itu. Udah sering ya? Sementara untuk mengantisipasi adanya korban pengendara motor lain, saat lantas koresa Bandar Lampung menutup tumpahan solar di lokasi kejadian menggunakan pasir, polisi pun menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ayus melaporkan. Truk kontainer terjun bebas dari jalan tol layang entrance Terangga Asih, Kecamatan Cikarang, Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sopir truk mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi. Ini adalah video amatir warga yang merekam saat truk kontainer yang syarat muatan terjun bebas dari jalan tol layang entrance Terangga Asih, Kecamatan Cikarang, Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk kontainer bermuatan puluhan ton limbah kertas tersebut tiba-tiba terjun bebas melewati beton pembatas jalan tol dan jatuh tepat di kebun milik warga. Sang sopir sendiri ditemukan warga tergeletak di depan truk yang dikemudikannya, diduga sopir mengalami kelelahan saat berkendara. Kejadian tersebut bermula saat sopir truk melintas dari arah Jakarta meluju gerbang eksit tol telaga Asih, tiba-tiba sopir kehilangan kendali sehingga menghantam tembok beton pembatas jalan dan terjun dari ketinggian lebih dari 15 meter ke kebun sayur milik warga. Beruntung saat kejadian pemilik kebun tidak berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban warga sekitar. Sementara sopir truk kontener yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak tol Cibitung Tanjung Priok dan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AY News melaporkan. Pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Ya, Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih dekan Kevin dan Galuh dan juga selamat pagi, Pak Bersa, berbalik aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak Pak Bersa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas selasuk dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Di mana dapat andalan bersama di layar kaca Anda, arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume harus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Yaknya arus lalu lintas dari arah penglibah polim yang akan mengarah ke Semanggi. Pagi hari ini juga sudah mulai terjadi peningkatan volume harus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik ronda 2, roda 4, dan juga bus Transjakarta. Kami menghibau kepada Anda para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas dengan berhenti di belakang garis top pada antrian traffic light juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk arus lalu lintas sebaliknya yakni dari arah sebagi akan mengarah ke blok M maupun lurus ke arah panglimah polim pagi hari ini dalam situasi ramai cenderung tersendat dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditembu berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghibau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat dan juga adanya pertemuan arus di kawasan ini. Kemudian arus roh lintas dari arah blok M yang akan mengarah ke Senayan ataupun Semanggi pagi hari ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang selepasnya kendaraan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Dan Pemirsa perlu kami informasikan kembali bahwa di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap sehingga plat nomor genap saja yang dapat melintas di kawasan ini dan untuk kendaraan berplat nomor ganjil silahkan melintas di jalur alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama sedang diperlakukan yakni pukul 6 hingga 10 pagi nanti dan untuk sesi kedua akan diperlakukan pukul 4 sore hingga 9 malam. Dapat Pemirsa nantinya juga akan ada kegiatan kualifikasi Piala Dunia yakni Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia yang berlangsung di Stadion Kelora Bung Karno dan kami mohon kepada para pengendara agar selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan Anda dan nantinya pengalihan arus roh lintas bersifat situasional berdasarkan situasi di lapangan. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus roh lintas di kawasan tersebut. Dapat Pemirsa berdasarkan data iras SMS Kelantas Polri agar kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 316 kasus sulak lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 45 luka berat dan 316 luka ringan. Dari 316 kasus sulak lantas tersebut 97 persen terjadi di jalan nontol. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Pemirsa bagi Anda yang ingin mengapet informasi selengkapnya seputaran arus lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS kami di 9-1-1-9. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Medina melaporkan langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta. Selamat bertukas kembali dan salam presisi. Selamat pagi dan salam presisi. Marimutu diduga akan melarikan diri ke Malaysia meski yang bersangkutan mengaku akan berobat. Obligor BLBI Marimutu Sinifasan ditangkap di PLBN Entiko saat akan melewati pos pemeriksaan di mana ia mengaku sakit sehingga tak dapat turun dari kendaraan. Kemudian petugas imigrasi memeriksa paspor untuk dilakukan pemindahian data pada sistem perlintasan. Ternyata dalam data terungkap Marimutu merupakan subjek cekal dengan identik 100% berdasarkan sistem cegah tangkal yang dimiliki imigrasi. Marimutu pun dicekal untuk masuk Malaysia. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagi Negara Dana BLBI, Rionad Silaban, jumlah hutang BLBI Marimutu 31 triliun rupiah. Selama ini, Satu SBLBI baru berhasil menagih 30 miliar rupiah. Dalam catatan kita ada US Dollar. US Dollar-nya, kalau saya nggak salah, sekitar 3,9 miliar dolar. Sedangkan rupiahnya, dalam catatan kita, sekitar 31 triliun something. Itu belum bayar sama sekali? Sudah ada usaha, tapi so far yang kita terima baru sekitar 30 miliard-an. Marimutu akhirnya diserahkan ke Kementerian Keuangan oleh Dirjen Imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Heru Triunyarto melaporkan. Pemirsa Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Agenda sidang adalah berisi pembacaan kontra memori dari kejaksaan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 dikelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumat termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang dikelar di Ruang Cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke Majelis Hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan. Di antaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 novum baru. Di antaranya kehilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Tamis, Jumat, dan kita akan mengharapkan saksi-saksi saksi-saksi itu sudah ada kesiapuan. Saksi seperti yang diadilkan itu yang terkait dengan fakta dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih lah 10. Sementara itu, pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Pemirsa bersiaplah pemerintah akan kembali memotong gaji para pekerja suasana berupa program pensiun tambahan wajib. Pemotongan berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu yang saat ini aturannya masih digodok oleh pemerintah. Pemerintah akan kembali memangkas gaji atau upah para pekerja berupa program pensiun tambahan wajib. Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua atau JHT yang sudah dibayar melalui skema BPJS Ketenaga Kerjaan. Namun potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang disetujui DPR. Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu itu belum-belum ada. Belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun harmonisasi program pensiun yang diamanaskan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk yang dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15 persen dari gaji terakhir mereka. sedangkan standar organisasi perburuhan internasional jauh lebih tinggi yaitu mencapai 40 persen. Tim Liputan AINews melaporkan. Ya, kalau memang untuk potongan gaji ini sebenarnya belum pasti dan juga belum dapat dijalankan karena memang masih menunggu PP-nya. Tadi disampaikan langsung. Karena wacangan sudah beredar kemudian muncul pro-kuntra juga di telah masyarakat. Kalau kemarin juga sudah sempat ada narasi tentang TAPERA yang lebih banyak mengundang kontra di tengah masyarakat dan ini juga akhirnya masyarakat bertanya-tanya kenapa harus ada potongan lagi? Ini dianggap menzalimi masyarakat tapi kita juga belum tahu ya seperti apa nanti kebijakannya akan diterangkan. Tentunya kita maunya jangan dipotong lah ditambah kalau bisa ya tambah yang banyak pemerintah tolong gitu ya. Daripada dipotong harusnya pemerintah fokus untuk memperluas lapangan kerja. Betul menambah lapangan pekerja kalau kita lihatkan ini kalau di lawan kerja begitu ya di jover-jover ini antrennya panjang betul kayak mau beli beras mungkin ya. Antri sembako gitu ya. Iya, sembako. Dan ini memang harus perlu dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Yang pastinya kalau kita akan kawal bersama agar keputusannya ini dapat bertindak secara adil terutama bagi para pekerja kayak kita beginilah. Ya, betul. Dan pemerintah kita menuju ke informasi lain. Pemprov Jakarta menggelar uji coba makan bergizi gratis di sekolah dasar 01 dan 03 Manggarai. Anggaran yang disiapkan Pemprov Jakarta 20 ribu rupiah per porsi untuk sekolah dasar. Pemerintah Provinsi Jakarta melaksanakan uji coba makan gratis bergizi di SDN 01 Manggarai, Jakarta Selatan. Sementara itu uji coba makan gratis bergizi ini sudah dilaksanakan secara bergantian di wilayah Jakarta lainnya kecuali Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Pelaksanaan uji coba makan gratis bergizi ini akan segera dilaksanakan secara serentak di seluruh sekolah setelah semua wilayah mendapatkan kesempatan uji coba. Nah, kita sedang mencari pola kalau ini nanti serentak sejakarta khusus SD dulu polanya bagaimana supaya mereka juga sampai di tempat makanan juga tetap terjaga tetap kisinya tetap ada. Pemprov Jakarta menyediakan anggaran sekitar 20 ribu rupiah per porsi per anak dalam program makan gratis bergizi ini. namun uji coba ini akan menjadi evaluasi Pemprov Jakarta jika ke depan ada hal-hal yang harus disesuaikan. Berjakarta sekitar sekitar resyendera Pate Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri menitipkan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam disampaikan Mega dalam acara silaturahmi kebangsaan antara pemimpin MPR dengan keluarga Presiden Sukarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Namun Muzani Enggan mengaitkan aksi kirim-kiriman salam itu sebagai kode terkait dengan wacana bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran melainkan hanya bentuk silaturahmi. Mega tadi menyampaikan salam salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau diantara para sesama pemimpin takta adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam selamat Muzani juga tak menutup kemungkinan Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Daya Jakarta Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono berpeminta dengan anggota dan pimpinan Komisi 5 DPR seiring segera berakhirnya masa tugas. Dengan suara bergetar Basuki meminta maaf dan berterima kasih atas pengawasan selama ini. Sebelumnya Menkyu Sri Mulyani juga meminta maaf kepada anggota Komisi 11 DPR RI. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memberikan salam perpisahan di akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Kali ini disampaikan Basuki selesai rapat terakhir dengan anggota Komisi 5 DPR RI Senensia. Basuki juga berterima kasih kepada Komisi 5 atas pengawasannya selama menjalankan tugas di Kementerian PUPR. Sepuluh tahun telah berlalu kita bersama berkaya untuk membangun bangsa. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama mohon maaf please jangan dibendam sepahlamanya adalah harapan semua keluarga dan kita semua walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluarga seperti di Komisi 5 ini Bapak apapun yang Bapak-Bapak sampaikan kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun. Hal yang sama juga dilakukan Menteri Keuangan Serimbul Yani saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin Siang. Dia mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang telah dibina terutama mengatur keuangan negara saat masa pandemi. Jadi kami atas nama seluruh jajaran Kementerian Keuangan ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 yang selama ini terus menjadi partner dan pengawas rasanya sudah cukup banyak susah senang terutama tahun terakhir pandemi Pak Pimpinan baik Komisi 11 dan kami setelah kita bisa dan hasilnya dibandingkan banyak negara juga bagus. Diketahui pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden yang baru Prabowo Subianto akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 datang. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan bakal calon wakilnya Rano Karno Soan ke kediaman mantan wakil Presiden Yusuf Kala. Pramono Rano meminta masukan JK terkait Pilgub Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno menyambangi kediaman wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di kawasan Brawijaya Jakarta Selatan Senin Malam. Pertemuan tertutup berlangsung selama lebih dari satu jam. Keduanya mengaku berbincang hangat terkait kondisi bangsa terkini khususnya kota Jakarta. Pramono meminta masukan kepada JK terkait pilkada dan nasihat jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta berikutnya. Namun JK mengaku tidak memberi dukungan khusus kepada Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau. Tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang harus santun harus fokus berani memutuskan dan itu mudah-mudahan Pak JK Bapak sudah kenal saya lama sekali saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk memajukan Jakarta karena Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004 maka 2024 maka ini menjadi hal bahwa Jakarta menjadi kota global Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional itulah yang menjadi tanggung jawab gubernur wakil gubernur yang ada saya kira tidak ada transfer-transfer yang menjadi Pak Pramor yang menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan itu saja ya tentu kalau teman-teman yang lainnya juga tentu sepaham kalau Pak Anis pastikan juga sama-sama beliau nih bersahabat juga bagi saya yang terbaik dan saya pikir beliau ini orang yang baik berarti mendukung berarti di timnya pas hati saya orang tidak beliau tidak butuh seperti saya orang yang bisa bekerja di lapangan saya tidak bisa lagi di lapangan ya pemirsa Maudie Kusnaydi alias Zainab mundur dari tim pemenangan Paslon Pramono Rano di Pilkara Jakarta namun Rano Karno alias Sidul tak sendiri ia akan berjuang bersama Cornelia Agata alias Sarah di Pilkara Jakarta mendatang bila di film Sidul anak sekolahan Rano Karno alias Sidul akhirnya bersatu dengan Zainab namun tidak dalam dunia nyata di kehidupan nyata Maudie Kusnaydi alias Zainab keluar dari tim pemenangan Pramono Rano dan meninggalkan Sidul tapi tak usah khawatir Sidul tidak sendiri Cornelia Agata alias Sarah setia menemaninya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta Rano Karno Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudie alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit kalau masuk tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agata alias Sarah Cicak Kuswoyo dan Tina Atun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano menarik dilihat mengatakan siapapun yang nantinya menjadi ketua tim pemenangan merupakan yang terbaik untuk Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono menanggapi batalnya Ahmad Saroni menjadi ketua tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil Suswono Ditemui saat melakukan agenda pertemuan dengan Majelis Rumah Keluarga Indonesia dengan komunitas perempuan PKSD Keagungan Jakarta Barat Suswono mengakui dirinya tidak terlibat secara langsung dengan pemilihan ketua tim pemenangan Namun Suswono menambahkan siapapun yang nantinya akan menjadi ketua tim pemenangan perubahan yang terbaik untuk Koalisi Indonesia Maju KIM Plus Saya kematu seharian di lapangan jadi saya tidak tahu persis bahkan ketika mendengar nama Pasaroni pun dari media jadi saya belum tahu persis pasti semua itu dibicarakan di Koalisi jadi Koalisi Kim Plus itu pasti dibicarakan saya kebetulan memang tidak terlibat langsung karena itu sudah ada tim kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai jadi musyawarannya pimpinan partai kami sih tinggal menjalankan saja nanti siapa yang dipilih dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan sudah pasti itu Suswono berharap dalam Pilkada Jakarta tahun ini tidak ada lagi warga yang terbelah hanya karena berbeda pilihan melainkan tetap bersatu dan dapat memberikan ide serta gagasan yang bermanfaat bagi warga Jakarta dari Jakarta Jessica Winoto Rizky Solehuddin Ainews melaporkan pasangan calon independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana turun untuk berdialog dengan warga ya salah satunya ke Waduk Pluit Muara Baru Penjaringan saat berkunjung ke Waduk Pluit Muara Baru Dharma Pong Rekun juga sempat mengobrol dengan warga bakal calon independen di Pilkub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit selain berdialog dengan warga Dharma Pong Rekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit Pemirsa Pekan olahraga nasional 21 Aceh Sumatera Utara 2024 resmi dibuka Presiden Joko Widodo informasinya akan kami hadirkan usia juga sesuatu lagi Terima kasih telah menonton! 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 Minggu pukul setengah sepuluh malam di Sindonews TV. Saya Aiman Ucahsono, saatnya rakyat bersuara di Sindonews TV. Saya Himis Daud, dan hari ini saya mau berbagi beberapa pesan-pesan penting buat kalian semua. Ketergantungan masyarakat dunia terhadap plastik semakin tinggi. Dan bahayanya, tingkat kesadaran kita masih rendah. Bangsa Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik nomor dua di dunia. Apa yang kita bisa lakukan? Ada banyak contohnya. Contoh yang pertama, pakai tote bag. Jangan pakai tas plastik. Not better. Yang kedua, bawa kotak makanan sendiri yang kita bisa pakai berkali-kali. Gampang, rapi, praktis ya. Kita kurangin plastik. Tiga, saya selalu bawa botol sendiri, botol tumbler. Kurangin sedotan plastik. Dan juga masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Sayangi bumi kita, marilah menjadi generasi yang memberi masa depan terbaik untuk anak-anak kita. Use less plastic, and let's save the earth. Pemirsa Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh, Sumatera Utara 2024 resmi dibuka ke Presiden Joko Widodo. Pembukaan pun juga bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh, Sumatera Utara 2024 resmi dibuka. Rangkaian acara pembukaan dimulai dengan penampilan tari-tarian yang mengangkat kearifan lokal sekaligus menggambarkan kekayaan budaya Aceh. Syri khas di file atlet dalam pembukaan ajang olahraga multi cabang juga menjadi bagian yang tidak luput dalam acara kali ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuka upacara pembukaan dan memberi pesan agar PON 2024 bisa menjadi ajang yang melahirkan banyak atlet pemecah rekor dunia dan peraih medali emas di ajang internasional. PON ini adalah ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet terbaik bangsa, melahirkan lebih banyak pemecah rekor dunia, melahirkan lebih banyak calon peraih medali emas di ASEAN Games, di SEA Games, dan bahkan di Olimpiade. Tapi yang juga tidak kalah penting, pekan olahraga nasional ini juga ajang kita untuk semakin mempererat persatuan kita, semakin memperkokoh tali persaudaraan kita sebagai sebangsa. Oleh sebab itu, saya titip betul pegang teguh, sportivitas, dan fair play. PON ke-21 secara resmi digelar pada 9 hingga 20 September. Walaupun upacara pembukaan baru dilaksanakan Senin malam, rangkaian kompetisi PON 2024 sudah bergulir sejak 28 Agustus lalu. PON pada tahun ini mempertandingkan sebanyak 65 cabang olahraga yang melibatkan hampir 13 ribu atlet. Ini juga menedai kali pertama pentas olahraga multi-event nasional dilangsungkan di dua provinsi secara bersamaan yakni Aceh dan Sumatera Utara. Ya, pemirsa sebelum menghadiri upacara pembukaan, Presiden Jokowi Dodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk pekan olahraga nasional di Aceh. Proses rehabilitasi menghabiskan dana 800 miliar rupiah lebih. Senin 9 September 2024, Presiden Jokowi Dodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke 18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, PD, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya, Bapak-Bapak sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi, dan kota Kabupaten agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue-venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Sejumlah peserta PON dari berbagai daerah di Indonesia mengaku takjub dan bahagia, bisa menyaksikan langsung berbagai penampilan khas tanah rencong pada upacara pembukaan PON Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Ya, mereka dihibur mulai dari tarian kolosal saman hingga kisah heroik palawan wanita Aceh, Laksamana Kemala Hayati. Para peserta dari berbagai kontingen yang menghadiri langsung pembukaan seremonial PON Aceh Sumut ke-21 di komplek Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh terkagum-kagum dengan berbagai penampilan seperti tarian kolosal, saman, ratu jaru, serta kisah heroik palawan wanita Aceh, Laksamana Kemala Hayati. Para atlet dan ofisial mengaku takjub dan bahagia, bisa menyaksikan langsung pembukaan event olahraga bergengsi tingkat nasional tersebut. Selain dihadiri sejumlah ofisial dari berbagai provinsi, pembukaan PON-21 juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifudin, Ainews melaporkan. Pemirsa cabang olahraga Gantole pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara resmi dimulai Senin 9 September di Bandara Rambele, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. 43 atlet dari 15 provinsi bertanding di 8 nomor. Sebanyak 43 atlet dari 15 provinsi berpartisipasi dalam cabang olahraga Gantole yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggah Barat, dan Papua. Teknikal Delegate Cabur Gantole PON-21 mengatakan, hari pertama pertandingan berhasil menuntaskan dua babak yaitu ketepatan mendarat kelas B dan satu babak lintas alam kelas A. Kondisi angin sempat menjadi tantangan pada nomor lintas alam, dengan kecepatan angin berkisar 23 hingga 24 km per jam. Sementara kecepatan ideal untuk terbang dibatasi pada 15 km per jam. Kondisi ini membuat para atlet yang berlomba pada nomor lintas alam kelas A baru bisa menerbangkan Gantole sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian barat. Meski demikian, seluruh atlet Gantole pada nomor lintas alam A yang berjumlah 14 orang akhirnya berhasil menerbangkan Gantole hingga pertandingan ditutup pada pukul 15.20 WIB. Ini sesuai dengan schedule dan Alhamdulillah cuaca kita bisa memanfaatkan dengan sangat optimal teman-teman atlet. Anjang ini menjadi momentum penting bagi para atlet dari seluruh Indonesia. Khususnya dalam cabang olahraga Gantole. Sekaligus menambah Semarak PON 21 yang diadakan di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Dari Kabupaten Bener-Burnia, Aceh, Yus Radi, Ainyus melaporkan. Pemirsa Ketua Harian PB Popsi, Syafril Nasution memberikan motivasi kepada 32 kontingen peserta PON ke 21 Aceh-Sumatera Utara, cabang olahraga biliar yang akan bertanding. Diharapkan para atlet biliar ini dapat menghasilkan prestasi yang terbaik dan juga menjunjung tinggi sportivitas selama penyelenggaran PON ke 21 berlangsung. Ketua Harian PB Popsi, Syafril Nasution dan Sekjen PB Popsi, Ahmad Fadil Nasution bersilaturahmi dengan 32 kontingen peserta PON ke 21 Aceh-Sumut, cabang olahraga biliar di Medan Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini, PB Popsi turut bertukar pikiran dan memberikan motivasi kepada para atlet biliar agar dapat mempersembahkan hasil yang terbaik untuk kemajuan cabang olahraga biliar di Ajang PON ke 21. Dua ketemu juga menyampaikan bahwa ini adalah mencapai prestasi, kemudian siapapun pemenangnya yang penting adalah bisa mempersembahkan prestasi kepada masing-masing dan juga dalam hasil yang berpembinaan. PB Popsi yang dipimpin Ketua Humum Hari Tanusudibio, mendukung penuh penyelenggaran PON ke 21 di Aceh dan Sumatera Utara, serta berharap para atlet biliar ini dapat mencapai hasil yang maksimal dan membanggakan untuk daerahnya masing-masing. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan. Ya, pemirsa turnamen sepak bola lumpur digelar di New Hampshire, Amerika Serikat. Ajang sepak bola lumpur ini juga menjadi kesempatan pengumpulan dana amal. Tahun ini, dana amal yang terkumpul mencapai 1 juta dolar Amerika. Sekelompok pesepak bola amatir di New Hampshire saling berbut bola di arena penuh lumpur. Meski langkah menjadi lebih berat dan seluruh tubuh tertutup lumpur, mereka tetap asyik bermain bola. Acara tahunan turnamen lumpur ini diselenggarakan di Hog Coliseum. Baik pria maupun wanita ikut berpartisipasi dalam permainan sepak bola lumpur. Sebagian pemain sepak bola lumpur merupakan atlet bintang sekolah menengah atau perguruan tinggi. Ada juga beberapa pemain sepak bola profesional yang sudah pensiun selama bertahun-tahun. Acara ini menjadi kesempatan untuk mengumpulkan dana amal. Tahun ini, dana amal yang terkumpul mencapai 1 juta dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Topan Super Yagi melanda tiga negara di Laut Cina Selatan. Dasyatnya Yagi mampu menerbangkan atap bangunan hingga membuat kapal pesiar terbalik. Puluhan orang tewas akibat topan terkuat di Asia tahun ini. Topan Super Yagi akhirnya lalu menghantam kawasan Laut Cina Selatan. Tiga negara yakni Vietnam, China, dan Filipina menderita dampak topan yang terparah. Di Vietnam, dasyatnya topan Yagi mampu menerbangkan kaca bangunan di kota Halong. Bahkan, Yagi mampu membuat sebuah kapal pesiar terbalik. Yagi juga menenggelamkan sedikitnya 20 perahu pengunjung di kawasan musyata Teluk Halong. Pemerintah Vietnam, Senin, waktu setempat mengumumkan sedikitnya 24 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan topan Yagi. Yang juga mengibatkan sekitar 300 orang luka-luka. Sementara di Hainan, China, dasyatnya Yagi juga mampu menyeret benda-benda termasuk kendaraan dan juga atap bangunan Puntaluputeri Terjangan Yagi. Yagi menjadi badai topan terkuat tahun ini, kekuatan yang mulai melemah hari minggu kemarin. Meski demikian, BMKG Negara Negara terkait memperingatkan dampak lanjutan banjir dan longsor. Terjangan topan Super Yagi juga mengakibatkan jembatan di Provinsi Hutto, Vietnam, Ambrook. Sejumlah kendaraan yang sedang melintas terjun bebas ke sungai. Sebuah jembatan di Vietnam, Ambrook, karena hujan lembat yang turun bersama dengan barai topan pada hari Senin. Akibat kejadian ini, 10 mobil dan truk beserta 2 sepeda motor jatuh ke sungai. Tiga orang berhasil ditarik keluar dari sungai dan dibawa ke rumah sakit, namun 13 orang lainnya masih hilang. Pam Trong Son, 50 tahun seorang korban selamat dari runtuhnya jembatan, mengatakan bahwa ia sedang berkendara di jembatan dengan sepeda moturnya ketika mendengar suara keras. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, ia sudah terjatuh ke sungai. Son mengatakan bahwa ia berhasil berenang dan berpegangan pada pohon pisang yang hanyut, agar tetap mengapung sebelum akhirnya diselamatkan. Sembilan orang tewas ketika topan Yagi, pertama kali menerjang Vietnam pada hari Sabtu. Setidaknya 50 orang lain tewas akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi setelahnya. Badai dan angin kencang melanda Vietnam tidak hanya menghancurkan bangunan, badai ini juga merenggut korban jiwa. Namun warga Vietnam solid bahu-membahu melawan badai. Viral sebuah video memperlihatkan solidaritas masyarakat Vietnam menghadapi badai Yagi di sebuah jembatan. Tampak pengendara roda empat melindungi pengendara motor dari hantaman angin kencang. Badai Yagi kali ini merupakan yang terkuat dalam 10 tahun terakhir. Menurut kantor, berita Vietnam pada hari Minggu 14 orang tewas dan 176 orang luka-luka. Pemirsa Israel kembali menyerang sebuah rumah di kamp pengungsi Nusairat minggu waktu setempat. Nahas, dua anak perempuan ditemukan tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Tim penyelamat terus berupaya melakukan evakuasi para korban yang masih terjebak reruntuhan di rumah kamp pengungsi Nusairat pada hari Minggu malam waktu setempat. Petugas membongkar satu persatu puing-puing bangunan agar bisa mengeluarkan korban. Sebelumnya, sebuah rumah di kamp pengungsi Nusairat dihantam serangan Israel. Nahas, dua anak perempuan ditemukan tewas tertimun reruntuhan dan langsung dibawa ke rumah sakit martir Aqso di Dir Albalah. Total tujuh orang tewas yang tinggal di rumah tersebut termasuk dua perempuan dan empat anak. Sementara jasad, dua anak dan seorang pria masih terjebak di dalam gedung. Pemirsa, anak-anak dan juga keluarga penyintas perang Gaza bertemu dengan sejumlah selebritas tanah air di Jakarta. Mereka berbagi cerita tentang kekejaman militer Israel dan bagaimana mereka bertahan hidup selama di pengungsian. Hanadi sudah tak kuat menahan kesedihan. Saat mertuanya Samir Khalil berbagi cerita tentang penderitaan keluarga mereka sebagai korban kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Samir Khalil bersama tiga cucunya, Masya, Samira, dan Yusuf, serta anak dan menantunya hadir dalam sebuah pertemuan antara penyintas perang Gaza dengan sejumlah selebritas tanah air di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Zazkiya Meka dan Shiren Sungkar yang turut hadir dalam acara terharu atas ketabahan mereka. Meski kedua rumah keluarga mereka di Gaza dan di Kanyonis rata dengan tanah, dan kini mereka terusir dari Gaza dengan menjadi pengungsi di Yordania. Sebenarnya kita tuh kayak lagi dipertontonkan sama Allah level keimanan mereka sih ya, yang Masya Allah banget bikin kita tuh mikir kita gak ada apa-apanya sih gitu. Jadi itu pelajaran buat anak-anak banget, mereka tuh kuat banget, mereka kuat banget, mereka ibadahnya juga Masya Allah di kondisi apapun, mereka Masya Allah banget sih gitu. Allah semoga Allah mudahin dalam waktu dekat mau nagih, berangkat ke sana nagih, gak tau kenapa selalu ngerasa rindu, selalu rasa pengen balik, pengen ketemu anak-anak lagi yang di pengungsian, ketemu sekali tapi hatinya tuh kayak nyangkut banget gitu. Jadi rasanya pengen balik, pengen ketemu lagi, pengen nanya kabar, pengen tau perkembangan mereka, gak cuma pengen dateng bantu sekali selesai, tapi gimana bisa bantu mereka jangka panjang, bantu lebih luas lagi gitu kan. Selain di Jakarta, keluarga penyintas perang Gaza ini rencananya akan berkeliling ke sejumlah kota di tanah air, seperti Bandung dan Yogyakarta. Dari Jakarta, Jajang Deraja Negara dan Rama Romadona, AINews melaporkan. Pemirsa Ustaz Jadil, si Ducudia akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Biar tetaplah bersama kami. Ketua Harian Federasi Putsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menghadiri acara makan malam bersama para pemain, pelatih dan manajer Timnas Putsal Indonesia di Malang, Jawa Timur. Selain silaturahmi, pertemuan ini sekaligus mengkaji terkait pemusatan latihan Timnas Putsal Indonesia, yang sudah digelar sejak 1 September di Malang. Training camp ini diikuti 25 atlet futsal terbaik di Indonesia. Kegiatan ini juga membahas mengenai lagu uji coba dengan tim kuat, sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi AFF Futsal Championship 2024. Sangat perlu uji coba karena tim ini sudah tergeduk, sudah janji, di mana uji coba itu sangat perlu. Besar harapannya FFB bisa memberikan jalur untuk bisa uji coba lebih banyak ke berbagai negara-negara. Kami sedang mempersiapkan diri untuk nanti bisa berkompetisi dengan sangat baik di AFF, yang secara-negara akan diselenggarakan di bulan November untuk futsalnya. Jadi ya kita doakan dan kita bersiap dengan maksimal. Semoga Indonesia bisa membawa pulang piala AFF untuk futsal. Pemusatan latihan yang digelar di unggul Sports Center Malang ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas para atlet futsal Indonesia. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Hainews, melaporkan. Pemirsa Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Australia di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno malam nanti. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Glora Bung Karno, Jakarta. Esra, sejauh mana persiapan Timnas Indonesia jelang laga nanti malam? Ya, selamat pagi Galuh Kevin dan juga Pemirsa bahwa di tempat saya menggabarkan di Glora Bung Karno jelang persiapan laga kualifikasi Indonesia contra Australia pada hari ini atau nanti kick-offnya berlangsung pada pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam bahwa kami melihat membatau bahwa persiapan terus dilakukan baik untuk venue maupun fasilitas yang mendukung untuk pertandingan. Namun untuk situasi terkini atau situasi tempat saya menggabarkan masih terlihat sepi, belum ada tentunya atau supporter yang membadati tempat ini. Namun diperkirakan atau diprediksi nanti para penonton ini diperkirakan akan ribuan membadati tempat ini yang nantinya ini akan terlihat ketika nanti jelang kick-off atau pada pukul 19.00. Karena kalau kita melihat informasi juga bahwa akan ada ribuan penonton yang akan membadati tempat ini seiring dengan tiket yang sudah habis atau ludes terjual. Sebelumnya juga Ketua Umum PSSI yakni dari Erik Thohir sempat menyampaikan kalau persiapan untuk jelang babak kualifikasi ini dari segi rumput ini dipastikan dalam keadaan prima maupun dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Sementara nanti untuk terkait pertandingan ataupun laga Indonesia contra Australia ini dari Coach Shin Tayong juga sempat menyampaikan persiapan dari segi fisik komunikasi tim ini dipastikan akan dilakukan dengan terbaik, performa terbaik maupun dengan laju positif. Sementara untuk pemain atau prediksinya ini diperkirakan masih menggunakan 3-4-3 yang mana juga ini menjadi modal yang akan diterapkan dari Coach Shin Tayong yang berkaca pada pertandingan sebelumnya di Arab Saudi. Sementara juga untuk keadaan tim dalam keadaan fisik ini dipastikan dalam keadaan fit supaya bisa melakoni pertandingan dengan hasil yang maksimal nantinya tentunya di GBK di tempat saya mengabarkan. Tentunya kita berharap bersama bahwa pada malam hari ini Indonesia melawan Australia ini memberikan performa terbaik, hasil yang positif dan bisa memenangkan pertandingan. Meskipun kita tidak boleh menganggap remeh dari lawan. Mengingat kalau di peringkat FIFA Indonesia ini masih terpaut jauh dengan Australia. Demikian kembali ke Anda di studio Galuh dan juga Kevin. Ya, Serah Barita terima kasih melabarkan langsung dari Glora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tentunya kita berharap ya nantinya tim nasi Indonesia bisa mengambilkan yang terbaik dan hasil optimi. Amin, palingkah 2-0 lah buat Indonesia ya. Amin. Dan pemirsa informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di SindoNews.com. Mewakili kedapat kerja yang bertunggal, saya Galuh Pandu. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.